Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum Oke teman-teman tanganku ini ada handphone vivo y21 ya ini kasusnya lupa verifikasi akun Google teman-teman sebelumnya sudah saya pernah upload ya vivo y21 ini cuman yang sekarang ini beda metode ya di sini menggunakan handphone bantuan Oke kita tampil aktifkan dulu tileback ya kedua tombol volume atas volume bawah kita tekan secara bersamaan ya kayak kita tekan volume atas dan volume down ya secara bersamaan nah sini kita pilih aktifkan kita tekan lagi ya volume atas dan bawahnya kita tekan lagi Oke sudah tampil ataupun sudah aktif pihak tilebacknya kita gambar grup L kita pilih yang paling atas ketuk dua kali ya yang ini saya pilih yang ini yang bawah kita ketuk dua kali Google Assistant itu kita ucapkan Google Assistant Oke sudah tampil kita pilih setelannya untuk membuka setelan perangkat setelah itu kita ketuk yang ini pengaturan yang disini setelan maksudnya kita ketuk dua kali baik kita dibawa ke setelan handphone handphone Vivo y21 ya teman-teman kita matikan ya kita tekan tombol ke volume atas dan bawah nah ini sudah tidak aktif tilebacknya teman-teman kita Scroll kita lihat spek dulu ya tentang ponsel Oke disini sudah ada ya Vivo y21 teman-teman ya kita kembali kita sekarang pilih yang sistem ya yang sistem yang dibawah nah ini dia klik kita Scroll lagi yang paling bawah itu font clone yang ini kita ketuk nah disini kita aktifkan teman-teman setuju nah kita menggunakan handphone bantuan ya teman-teman ya kita masukkan dulu ataupun kita sambungkan ya Hai dengan Wifi ataupun tetring hotspot dengan handphone yang lain-lain teman-teman Oke ini sudah terhubung dengan jaringan Wifi ya kita tinggal langsung download dua apk ya ya ini dia aplikasi e-c-share kita download ataupun kita install ya satu lagi kita Hai kita download yaitu activity launcher hai 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 Oke ini dia yang paling atas kita ketuk saja Hai nah yang ini kita install ataupun download ya teman-teman ya Oke kita langsung kembali saja ini sudah terinstall ya teman-teman kembali ke Hai Oke kesini nah disini sudah terinstall semua kita jalankan es share nya ya dijalankan Oke kita setuju setuju ataupun aktifkan temen 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 nah disini ada dua pilihan tak transfer file yang yang bawah yang bawah font-clown Hai Oke kita ini ya ini pilih batal dulu ya terkembali nah coba transfer file Oh seperti ini temen-temen Oke kita aktifkan atau kita izinkan dulu ya handphone yang satunya handphone yang ini yang Vivo Y21 nya kita pilih yang bawah kita pilih yang atas ya Android ini Hai Oke kita klik Oke Hai nah disini pilih yang banyak atas kita klik ini izinkan ya saat aplikasi Oke nah disini kita tinggal kita aktifkan juga ya di handphone yang Ovo ini ya Ayo kita kembali kita kembali ke font-clown yang tadi nah yang bawah klik font-clown yang ini Hai hari sini kita ketuk ya Oke kita klik ini centang biar hijau ya temen-temen ya kita centang saja oke oke kita berikutnya nah disini seluruhnya kita centang supaya hijau semua temen-temen yang ini sampai ke bawah ya cek list semua cek list semua biar hijau semua Nah sudah selesai kita kembali temen-temen tak tuk yang ini Hai kayak disini pilih yang bawah ya mengerti Oke kita izinkan temen-temen Hai nah sini barcode-nya sudah tampil tinggal kita sandingkan ya temen-temen ya Oke kita sandingkan agak sedikit lama nih karena blur temen-temen Oke ini sudah terhubung sudah terhubung temen-temen hai 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 kayak kita pilih yang ini mengerti ataupun kita izinkan ya Hai kita tinggal izinkan izinkan saja Hai nah disini kita pilih aplikasi yang paling atas yang ini kita hilangkan ya yang tidak kita kirim kita hilangkan semua centang cek listnya Ops ini maaf kesalah ini kesentuh ya temen-temen kita kita kembali ya kembali Hai nah yang ini belum kita hilangkan cek listnya nah disini kita cukup satu saja kita klik yang ini ya tapi liang activity launcher yang akan kita kirim nah yang ini tidak perlu kita langsung hilangkan saja cek listnya klik Oke ya Ayo kita tunggu nah ini kita klik semuanya kita klik yang tulisan biru ini ya temen-temen ya oke di sini sudah selesai ya pengiriman sudah selesai temen-temen Oke sini handphone OVO nya kita kebaikan dulu kita fokus ke Vivo Y21 teman-teman nah di atas ada riwayat kita klik yang ini kita jalankan kita install ya teman-temannya activity launcher yang tadi dikirim temen-temen nah disini kita tunggu sampai selesai activity launcher nya ya temen-temen ya Hai ini agak sedikit lama temen-temen kita tunggu saja sampai selesai nah sudah tampil seperti ini kita coba ya saya coba yang coba Android system yang ini kita klik saja ataupun centang salah satu ya kita coba ini teman-teman kita test nah disini sedikit pilihannya ya kita ini Android Auto Hai Oke sekarang kita cari faktor tes kalau terlalu banyak kita ketikan saja di kolom pencarian ya yang paling atas Hai disini Android Auto nya tidak ada pilihan temen-temen Hai baik langsung saja kita Aduh maaf ini kesempatan teman-temen kembali saja ini kembali kita ketikan saja Hai faktor tes ya Hai faktor tes nah ini dia sini biasanya banyak pilihan temen-temen kita coba aja salah satu ini tidak bisa Hai temen-temen Hai Oke ini faktor tesnya biasanya banyak ya pilihannya ini cuman ada tiga ya temen-temen ya kebawahnya juga Hai penyiapan Android juga tidak bisa ya Oke kita kembali saja kembali-kembali ya ini faktor tesnya sedikit kita kembali ini dia di faktor tes ya di sini kita cari lo yang tidak ada gemboknya temen-temen ya sini banyak faktor tes Hai yang tidak ada gambar lemboknya kita cari Hai ini banyak ya temen-temen ya tadi malah sedikit sekarang banyak Hai yang ini Ops ini yang tadi temen-temen ya kalau diketuk tidak bisa kita cari Scroll ke bawah ya kita Scroll ke atas maksudnya kita cari yang namanya ataupun yang tulisan engineering test tapi yang tidak ada Hai kalau yang bukan tulisan engineering test jangan temen-temen walaupun tidak ada gemboknya juga ya Nah ini ini dia kita klik Oke ini dia kita pilih yang pojok kanan kita yang pilih atas back to home Nah kita pilih yang bawah install to English nah ini Hai Oke Alhamdulillah by fastfv akun Google nya sudah selesai temen-temen ya di sini handphonenya sudah sudah down tinggal kita jadikan nota ya temen-temen ya Oke tinggal Hai jadikan nota disini ada apa PR satu lagi yaitu bahasanya ya bahasanya ke bahasa Inggris temen-temen karena tadi kita yang ketuk yang install to Inggris jadi dia seluruhnya ke Hai bahasa Inggris ya temen-temen ya Oke kita ke pengaturan kita cari yang namanya Hai pengaturannya bahasa ya sini saya akan berubah bahasanya ke bahasa Indonesia ini spesifikasinya temen-temen ya Hai nah ini dia bahasa kita rubah Hai terubah ke bahasa Indonesia ditambahkan yang ini kita ketuk Hai Oke Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim ya Oke mungkin sampai disini temen-temennya semoga bermanfaat sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai hai